Hai sahabat here seandainya sudah kita lepas kita sudah pasang pigtail ini karena tempat konektornya masuk ke dalam sehingga kita harus menggunakan tang seperti ini untuk memasang konektor dari pigtail ini Oke sahabat kita akan sambungkan sebelum kita sambung antena outdoor antena default atau bauannya sudah kita lepas kita akan lihat sinyalnya Nah sahabat sinyalnya biasanya full menjadi satu bar naik dua bar tetap di satu bar kita akan memasangkan antena outdoor menyambungkan Oke ini adalah ujung konektor dari antena lock periodik kita akan menancapkan dan kita lihat apakah sinyalnya bertambah nah sahabat menjadi full bar atau empat bar Oke jadi harus menggunakan antena-antena default antena bawaan maupun antena outdoor ketika antenanya dilepas semua maka sinyalnya bisa hilang walaupun BTS nya dekat Oke sahabat sudah terpasang antena outdoor lock periodik yang kabelnya masuk di dalam dan kita langsung uji speednya dengan antena lock periodik tersebut menggunakan antena outdoor ya sahabat-sahabat masih terkoneksi dengan Prolima SSID dari Prolim 5GHz Oke sahabat bisa lihat dan di hadapan sahabat semua sudah terpasang antena outdoor dan sinyalnya langsung full kita langsung uji speednya dengan antena lock periodik tersebut menggunakan antena outdoor ya sahabat-sahabat ketika menggunakan antena outdoor pergeseran band frekuensi bisa bergeser sehingga justru downloadnya menurun dan uploadnya yang meningkat ini kemungkinan dan bergeser ke band 8 untuknya 18,2 mbps unggahannya yang meningkat downloadnya hanya 18,2 dan uploadnya tembus 33 mbps uji yang ketiga ini dengan menggunakan pigtail tunggal dan masuknya di sisi antena yang sebelah sisi kanan atau ini biasa disebut sebagai antena utama sedangkan sisi bagian belakang yang kiri nanti kita akan coba yang kiri namun saat ini kita coba yang sisi kanan di bagian belakang oke di posisi sini single peak tape kita akan uji ini full sinyal sahabat saya di 5GHz dari Prolim kita langsung uji speednya oke pingnya 63ms jitternya 2ms nah sahabat bisa lihat di sisi antena utama masih jauh lebih baik downloadnya unduhannya 42,1 mbps dan unggahannya 17,6 mbps oke sahabat kita sudah pindahkan pigtail tunggal ini di sisi kiri dari bagian belakang di sisi ini dan kemudian kita lihat sinyalnya oke sudah menjadi full bar dari satu bar jika tanpa antena sekarang sudah menjadi full bar kemudian kita akan lakukan uji speednya ok pingnya 62ms jitternya m4ms ya sahabat ternyata di sisi kanan antena lebih work menggunakan single peak tape oke downloadnya hanya 10 mbps sahabat dan kita lihat uploadnya langsung ancelok berarti di sisi kiri tidak bisa digunakan pigtail untuk antena outdoor jadi sahabat bisa lihat antena yang cocok adalah single pigtail antena log periodik single pigtail di sisi kanan oke menggunakan antena bawaan masih terkoneksi dengan Pro 5 SSID dari Orbit SSID dari Prolink DL7303 kita uji pingnya 61ms download atau unduhannya 39,3 mbps dan uploadnya 13 M14 masih di atas 10 mbps uploadnya oke M14,0 mbps selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!